Hai mati lagi tubuhnya yang hilang supaya mendapatkan tubuh yang baru hilang dia Pak terbakar waaat ini kalau proses kimia gitu kan gitu proses apa apa namanya itu Yesus belum masuk ke neraka udah terbakar duluan gimana ceritanya supaya mengganti tubuhnya yang baru seperti dalam proses pelajaran itulah sebabnya dia datang pakai kursi roda api gitu ya bisa saja pernah pernah eh apa karena siapa nabi dia naik dengan kereta api nah jadi kita api itu tapi api kereta api cina mahal pak triliunan dengan api penyucian itu dia sudah mengganti tubuhnya yang baru yang tubuh yang lama terbakar lah di dalam angkawan-awan kenapa dia bisa kenapa dia mesti naik kereta api ke kereta berapi kan dengan berarti api yang kudus supaya dia bisa mengganti tubuhnya menjadi tubuh yang baru menjadi roh karena di dalam surga tidak ada darah dan daging iya 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 berarti pada saat tubuhnya terbakar Yesus panasan berarti apa ya kemanusiaannya proses perubahan itu ada nggak mungkin darah dan daging masuk surga jadi maksudnya maksud saya sebagai manusia nih sebagai manusia langit tunggu ketika murid-muridnya melihat ke langit kan di atas ketinggian tertentukan mereka masih melihat tetapi setelah melewati batas hambang itu mereka tidak bisa melihat lagi karena iya pergantian tubuh itu iya tadi kan saudara mengatakan terbakar tuh ya seperti itu dalam api penyucian Oh iya nah seperti apa sekarang begini kalau Yesus ini loh kalau kecepatan-kecepatan cahaya itu dan kecepatan cahaya kita dan dan tubuh ini kan terbakar hilang itu melihat melepaskan diri dengan kecepatan cahaya yang segeran wangirin sel iya maksudnya gini ini loh Bang Yesus perutnya kalau nggak diisikan lapar Iya di dunia ya berarti ketika dia terangkat ke langit terbakar api panas dong seperti kecepatan cahaya jadi begitu partikel-partikel itu dengan cepatan yang tinggi tubuhnya saya tahu saya tahu kalau lepaskan diri saya tahu kalau Bapak nih ke bandara bukannya pesawat tapi Bapak diikat di pesawat begitu pesawat yang terbangkan Bapak ikut terbangkan daging Anda akan terkupas sedikit-sedikit betul karena kecepatannya belum belum sama dengan kecepatan dengan cahaya sesuai dengan teori Einstein yang sama dengan MC kuadrat nah berarti kecepatan pesawat akan semakin membuat Bapak kesakitan betul Iya betul kalau dia kalau kecepatan berarti Yesus merasakan sakit kita semua itu kan tubuhnya terbakar terbakar tubuhnya Yesus berpiasa kesakitan ah di itu juga proses-proses pergantian tubuh itu ada di situ gitu loh makanya teori Einstein itu berlaku juga hmm cipun terhadap bila kecepatan kita sama dengan kecepatan cahaya tubuh kita ini melepas secara sendirinya menjadi api ya melepas hancur melepuh berarti Yesus melepuh hahaha kita jangan enggak tahu pokoknya seperti itulah mencari partikel cahaya naik ke surga menjadi roh bukannya melepuh tadi kok jadi roh Pak seperti itu melepuh badan ini karena ini kan badan nggak bisa sampai surga kalau badan dalam darah waduh bahaya Yesus ini butuh pengobatan di sana berarti mudahlah karena sudah dalam masuk dunia roh roh itu kan nggak punya tubuh lagi jadi orang-orang Kristen itu hidup di di surga seperti malakyat malak itu kan roh malu-malu ilahi malu-malu roh kan tertulis jatuh panu meleleh dia meleleh melepuh ya enggak tahu seperti cobalah Bapak Melayang terbang melewati melewati kecepatan cahaya supaya tahu kita bumuk ya maksudnya dia dia dagingnya ini seperti daging ular yang ganti kulit gitu Pak coba ini dulu penandas kan ada teori quantum dan fisika apabila kecepatan tubuh kita ini melesat bagaikan cahaya kita ini Bapak boleh Bapak boleh bacakan saya kisah rasul dua enggak Pak nomor 31 Hai apa itu Bapak baca dulu lah Bapak enggak bawa handphone pula sini dua saat saya boleh kucas nanti lah makan ngambilnya Oh jadi gini karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan mesias ketika ia menyatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan Emang ini ya memang gak binasa dia kan bangkit diambil badannya lagi tubuhnya enggak binasa kan Iya jadi enggak binasa kan tubuhnya tubuhnya iya selama di dunia mana binasa dia tapi kalau setelah dia di surga yang dia melepaskan tubuhnya ya seperti binasa tadi naik ke surga menjadi roh bertunya binasa ya hancurlah tubuh binasa Pak ya Iya binasa berarti matilah Tuhan Pak berarti Tuhan mati berarti Tuhan binasa tubuh Iya berarti Tuhan binasa ya Tuhan Bapak binasa bukan tubuh iya tubuh Tuhan anda binasa kan Iya ula innalillahi wa innaillahi rajaun masuk ke dalam kerajaan surga Iya kan kolose dua nomor 9 sebab dalam diri Yesus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan Iya ketika dia di dunia berarti jasadnya Yesus ini Tuhan jasadnya Yesus ini Tuhan Iya aku enggak lah maksud bapaknya kolose dua nomor 9 Pak Tuhan itu kan gelar pengakuan kami terhadap dia tapi fisiknya sadar Allah Iya maksudnya gini jasadnya Yesus itu juga Allah berarti enggak lah Allah itu kan roh gimana bisa jadi jasad kalau sedua nomor 9 boleh baca enggak apa katanya sebab dalam dialat berdiam secara jasmani mu seluruh kepenuhan kealahan di dalam tubuhnya itu idalil makanya baca Iya roh Allah itu kan sudah kecil dari tadi roh Allah roh dalam tubuhnya ada roh Allah bukan roh ini secara jasmani bukan roh Pak jangan ditambah tambahan itu jasmani itu bukan roh jasmani badan badannya sedangkan 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 badannya Yesus ini penuh dengan kealahan Iya berarti jasadnya kan di dalam di dalam dirinya jasadnya 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 benar-benar jasadnya 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 kan manusia di dalam kemanusiannya ada roh Allah bukan bukan begitu dalilnya sebab dalam dialat berdiam secara jasmani secara biologis iya betul tapi secara jasmani itu kan manusia berarti biologisnya dia itu berdiam roh Allah berarti biologisnya Yesus ini adalah Allah jasendang ceng-ceng Yesukran iya kan benar enggak di dalam biologis roh ini tidak berbicara roh ini berbicara roh ini berbicara jasad sebuah sebuah apa sebuah ketetapan ini tidak berbicara Allah adalah roh ini tidak berbicara roh ini berbicara jasad biologis dalam bahasa Yunaninya kan Bapak bilang tadi kealahan berarti berhubungan dengan roh Allah itu roh justru jasadnya inilah yang menjadi Tuhan itu sendiri somatikos biologis betul yang Bapak bilang karena Allah itu mengambil rupa Allah itu mengambil rupa menjadi Tuhan berarti tubuh Yesus tangannya kukunya jari-jarinya pahanya ginjalnya limpahnya hidungnya anusnya itu semua adalah Tuhan manusia ini kepenuhan Pak sebab dalam dia berdiam secara biologis aduh dia kan jasmani jasmaninya manusia di dalam diri Yesus kepenuhan roh Allah tidak begitu dalilnya jangan dibolak-balik Pak kolosi dua nomor sembilan sebab dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan iya secara jasmani maksudnya secara manusia berarti jasadnya Yesus itu biologis biologisnya adalah Tuhan biologisnya adalah Tuhan nah ini katanya kok Hai he 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 kendu bilang Tuhan itu adalah pengakuan Tuhan ikutan gelar itu kalau Allah kebaling kalau Allah apa Tuhan itu adalah gelar Tuhan kalau Allah Tuhan kami mengaku dia Tuhan karena kalau telah kerennya itu karena karya dia di dunia ini Oke baik bagus dan mencari hal yang benar oke sebenarnya itu saya mengaku dia Tuhan dia bangkit dia ke surga dia membawa jasadnya yang tersesat yang menggunakan jasadnya bangkit jasadnya karena dia masih ke dunia lain makinnya jasadnya ini Tuhan juga Pak kok bisa Tuhan jasad dan lainnya begitu Filipi 2 nomor enam Tuhan hidup kalau sudah mati bukan Tuhan dia mayat makanya Yesus kami tidak Tuhan kan sekarang Filipi 2 nomor enam hidup dengarkan Pak Filipi 2 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan lah sebagai pemilih yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia ya betul apa yang salah berarti yang menjadi manusia ini siapa Firman itu kan berasal daripada Allah Firman itu kan tadi bilang Oh Allah ada pada diri Yesus secara jasadinya dalilnya disitu baca dalilnya disitu bukan firman disitu adalah walaupun sesuai dengan waduh dibelokkan lagi karena pada mulanya adalah firman dibelokkan lagi kan roh dibelokkan lagi itu adalah roh dibelokkan lagi mana kita kembali ke statement awal ini Pak Allah tidak menganggap untuk kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan ianya tetapi maksudnya akan tetapi kuliahnya ada di surga dia merendahkan diri menjadi manusia biasa seperti ada tapi kemuliaan Allah masih ada pada dia seperti ada diciptakan pada pertama kali supaya pertandingannya adil ini yang menjadi manusia siapa Firman ya kemampukan manusia datang dengan kemuliaan Allah seperti ada diciptakan pada ol pada mulanya jadi firman ini bukan Allah tak akan dengan kemuliaan Allah tapi jadinya diriwati ini bukan Allah jadi firman ini bukan Allah 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 roh Allah Oke dengar dengar Ala 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 Allah yang roh berarti yang menjadi manusia ini Allah kan iya Allah menjadi manusia yang mati disini Allah berarti yang mati adalah Allah Allah itu roh firman itu roh berarti yang mati disini adalah Allah Allah nggak bisa mati dia roh iya 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 hahaha hei kan kalau sudah ada dari Allah itu adalah roh ini yang menjadi daging manusia siapa firman Allah firman Allah atau Allah Allah firman itu adalah Allah ya udah 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 Pak berarti Allah yang menjadi daging betul ya betul berarti yang dibunuh adalah Allah kok bisa ala dibunuh dia dikenalkan roh-roh ya Hai manusia yang dibunuh sekarang yang jadi manusia ini Allah atau bukan Iya karena di dalamnya ini yang dibunuh ini Allah kan manusia yang manusia tadi ini siapa manusia yang datang dalam kemuliaan Allah eh di putar balik lagi dibulat balik dibulat balik sampai bagus dibulat balik itu kekal nggak bisa dibunuh ini ini apa di dalam kitab saudara ini apa gini gini aja nggak usah ke Jesus sama ke manusia ini aja lah apabila ada orang yang mempunuh manusia yang matikan manusianya rohnya kan nggak mati iya tahu kembali kepada siapa yang Tuhannya tahu dia itu roh jahat kembali kepada roh yang jahat kalau dia tahu kembali kepada saya ngerti kalau itu itu saya ngerti karena jasad bilang tadi ah mati itu karena jasad itu karena jasad menjadi jasad masalahnya pada ketuhanan Yesus juga manusia juga masalahnya pada ke sabar Pak masalahnya pada kejadian Yesus Tuhan anda itu beda dia dari yang bukan jasad menjadi jasad dia yang tadinya roh yang menjadi jasad Iya seperti ada yang pertama diciptakan ada berikan Pak Pak Adam itu bukan roh menjadi jasad bukan menjadi jasadnya Yesus dihepuskan kepada Adam dan kemiar Allah kepada dia Bapak Adam itu dari tanah lalu ditumbang roh ada kandungan eh Adam itu dari tanah kenapa karena kandungan nggak ada kalau Hawa setelah ada Hawa baru baru manusia itu lahir dari kandungan Hawa sendiri ya kan ada nggak punya kandungan hahaha makanya diambil dari tulang rusuk kan gitu begini Pak Adam itu berasal dari tanah ditiupkan roh Yesus itu tidak Yesus itu tidak menurut Filipi dua Yesus ini dari roh menjadi daging iya betul betul kalau Yesus ditambar lagi dari tanah udah lucu nah berarti Yesus ini dari roh menjadi daging betul iya berarti dagingnya ini Tuhan kan ini sekarang masih bukan bukan dagingnya kok Tuhan ini ya itu roh yang Allah roh Allah dalam diri dia bukan di dalam diri dia Pak jasadnya Yesus ini aduh Bapak Bapak dengar dulu Pak kenapa terjadi ini kan seperti fight back Allah fight back Pak kalau manusia biasa jasadnya itu daging berasal dari saripati makanan berasal dari tanah ya rohnya adalah tiupan dari Tuhan kan gini kalau Yesus beda Adam kan dihukir dari tanah ia tahu itu udah udah kita udah tahu itu ini sekarang Yesus beda Pak dagingnya Yesus itu berasal dari roh Iya tapi diukir nah dagingnya Yesus Yesus adalah roh roh ini apa yang menjadi daging baginya jahat lu dia manusia biasa karena itulah di sini kok jadi manusia biasa gini yang cerita seperti Adam datang dalam kemuliaan Oh salah ente salah 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 Filipi dua dengarkan Filipi dua yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan Allah telah mengosongkan dirinya sendiri dan Allah menggambil rupa manusia dan Allah menjadi sama dengan manusia jasad berarti iya jasad manusia berarti ceritanya Allah fight back Allah fight back untuk mengambil kemuliaannya yang yang hilang yang dari Asia iya tengok Nijetu nggak lebih sampai situ orang Janya jangan dulu sampai ke sana kita selesaikan dulu bahwa jasadnya Yesus ini adalah Allah itu sendiri betul 4 3 mistakes pertama Allah adalah roh gimana membunuh Allah Aloat 50 الا Allah adalah roh iya nah roh ini menjadi daging iya roh menjadi daging nah roh menjadi roh menjadi daging kan iya dan berarti dagingnya Yesus ini adalah Allah kan iya di dalam daging manusia Yesus lukun jadi di dalam daging mas perbukan di dalam daging Pak dagingnya dagingnya Pak daging Yesus ini adalah Allah itu sendiri Aduh ya sudah Bapak yang menang kan dia mengatakan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia iya akan sudah menurut saudara-saudara manusia itu terdiri roh saja atau dengan dagingnya manusia manusia itu terdiri dari roh jiwa dan tubuh daging kan Aduh eh sahih sama nusenya ya maksudnya daging kan Pak daging kan Hai gimana situ daging tidak ada lagi berarti-berarti dagingnya Yesus berarti dagingnya Yesus adalah Allah itu sendiri betul Hai bukan dagingnya ya tidak Yesus kalau udah bukan masalah kalau menang kewakak ini ya udah ini berbicara mengenai kebenaran kenapa anda bertahan pada pendapat anda karena ada roh di dalam diri saudara yang bukan roh Tuhan itu tadi yang saya katakan hehehe 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 Anda yang menang apa-apa Anda yang menang mungkin masalah menang roh yang ada pada diri saudara itu yang mengajarkan anda kemudian untuk mengatakan hal yang tidak sesuai dengan pikiran anda sendiri enggak udahlah aku mengalah saja udah pokoknya berikutnya gini hehehe hehehe manusia itu tindakan manusia itu dipengaruhi oleh pikirannya pikiran manusia itu dipengaruhi oleh rohnya dan roh ini dipengaruhi oleh dua faktor eksternal yaitu spirit of devil dan spirit of God apabila spirit of God masuk ke dalam roh manusia itu dia akan berbuat baik tapi kalau spirit of devil masuk ke dalam manusia itu dia akan berbuat sesuatu yang ya gimana lah yang tidak baik yang tidak baik iya yang mengajarkan anda yang mengajarkan ada bertahan bahwa jasadnya Yesus itu bukan Allah itu siapa siapa uh usul dalam capek aku ucapin lah hahaha bukanlah kalau ya bukan kalau menang memang bukan kalau menang cuma aku mengalah saja lah dicapai aku oh dia salam kecederaan saudara berkatimu Jum'ah Tuhan Yesus berkatimu Jum'ah Yesus Yesus itu bukan Tuhan ya nggak apa-apa terseram lah tapi halal Bapak memberkatimu supaya kamu mengenal roh yang dalam dirimu ini Pak ini menggunakan tuannya Yesus Anda pensiungkan tuannya Yesus para kau tuangkan Yesus aduh nanti roh itu yang memimpin untuk mengaku itu kalau rohmu itu menohon bahaya jangan asal bicara dua roh Pak karena ada dua roh ada roh teman katanya ada juga roh setan bahaya hati-hati selama rohmu itu tidak mau dimasuki oleh Yesus kamu tidak ada kita mau kerasukan Yesus pengamu aku maju ya sudahlah sudahlah apa-apa yang penting saya sudah mengabarkan kebenaran tadi kebenaran apa pula diajarkan Oh gila anda sudah nyawa yang cuman karena gimana ya Aduh sudahlah karena inilah gini loh Bang inilah resikonya Bang kalau anak orang lu Tuhan kan ya manusia itu memang Hai Tuhan itu memang manusia orang tadi tadi tidak katanya sekarang itu manusia Aduh Bang Bang iya memang Tuhan kami manusia maksudnya berarti jasadnya Yesus kan yang adalah Tuhan kan injasanya yang ada roh Allah Nah itu mulai lagi aku terlagi mulai lagi 12-11 nanti di situ mulai lagi terakhir terakhir kesimpulannya kan sekarang udah pada di surga nih ya ada Bapak di surga ada putra tidak ada roh kudus ya ada berapa Tuhan tuh Hai bukan Tuhan lagi ceritanya disitu Allah roh Allah berubah hati-hati pengendirian kembali menjadi firman kembali menjadi firman jasadnya Yesus kemana ya Yesus kemana yang terangkat itu ke surga katanya udah berubah roh jasadnya tadi iya kemana terbakar terbakar di dunia hancur hancur kayak mesin apa kayak ini pesawat setelah mengalir angkasa itu setelah naik jasadnya lepas terus jatuh gitu kayak gitu iya apabila kecepatan anda melebihi dari ke atau sama dengan kecepatan oh hancur jasadnya hancur 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 yang hancur itu makanya aku bilang tadi tujuanku disitu berarti yang hancur ini ala bukan ala jadi daging kita bikin ala itu roh nggak bisa hancur jadi daging roh tadi sudah menjadi daging hancur yang menjadi daging itu adalah ala roh menjadi daging karena hancur karena gini kita ini kan sudah diberikan pengetahuan dan ini namanya Pak Dalek Pak di kampung saya Pak Dalek pengetahuan itu kan pengetahuan dari mereka terakhir ini loh eh dengerin dulu anaknya Maria sekarang gimana fisiknya tanya Maria mencari mengetahui rahasia Allah yang salah salah satunya anaknya Maria itu anaknya Maria udah hancur eh awas rungkat-sat rungkat eh badannya nanya Maria kemana badannya ketawa aja ketawa segala segala yang berbentuk badan tinggal dunia yang masuk ke surga adalah roh itu aja kecinya jadi anaknya Maria kemana sekarang sudah lah aku bilang hukum fisika mengatakan apabila kita bergerak dengan kecepatan cahaya tubuh kita ini kan bukan bukan itu saya tanya anaknya Maria sekarang ada dimana hancur-hancur barangnya hancur set kau hancurkan anak orang karena Tuhan yang benar-benar itu nggak nampak lainnya tak hukum jadi ayah ini ada dua yang dihancurkan oleh saudara kita ini sudah mempunyai satu Tuhan dan Tuhan orang-orang oke lah saya turun dululah capek aku hehehe oke 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 saya salam kenal ya oke jangan pulang-pulang ini Bang Bapak Abang lucu deh bener serius Iya memang karena kali ini ada yang mengatakan anak Maria hancur sesuai dengan hukum itu waktu hancur kesakitan nggak dia enggaklah bijaknya euro beruang dalam roh jadi waktu di salib nggak kesakitan dia ya kesakitan lah kalau itu padahal itu cuma di kampung gitu kesakitan nah ini hancur kok kesakitan kita belum pernah masuk surga bukan bahas kita lubang bahas Yesus ku jadinya kita gimana prosesnya mereka melihat kelangit kan masih liatnya dengan kecematan cahaya jadi sudah tidak nampak lagi berarti ada badan yang tertinggal kan dengan penyucian sesuai dengan hukum Einstein terus kalau Yesus itu tidak punya badan kan dia kawin di surga bang roh roh yang kawin dia nggak nggak ada waktunya untuk kawin nggak dipikirkan dia itu terus ada juga lho bang halal yang duniawi Yesus juga mikirkan halal yang duniawi Yohanes melihat Yohanes melihat ada tulisan di pahanya bang ada pahanya dia bang nggak gini kalau Yesus punya anak nanti bingung kita siapa cucu Yesus siapa ini jadi semua jadi mengaku-ngaku cucu Yesus cucu Tuhan jadi ada pula nanti ludahnya dimakan jadi cucu Tuhan gitu maksudnya jadi kalau dia punya anak kan jadi jadi ramai jadinya ini bersalah tapi kan ibu Tuhan ada Maria ibunya Elisabeth tantenya Lagaria omnya Yohanes sepupu sekalinya Yudas saudaranya sekandung lagi gimana itu ya udah lah anaknya Yohanes keponaannya keponaan Tuhan gimana nanti kalau Yesus punya anak nanti punya cucu sampai keturunan 15 nanti payah disembah anaknya Yudas itu anaknya Yudas itu anak ponaannya Yesus kan udah hanya cucu Yesus nanti jadi ada bang nah kan jadi jadi saudara Yesus kan salah satunya Yudas nah kalau Yudas punya anak berarti itu kan ponaannya Yesus betul pona ponaannya Tuhan iya iyalah udahlah oke saudara thank you salam kenal siap-siap abang ini dimana bang di ya udah pergi ya udah pergi dimana 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 itu namanya sapi bersayap hahaha ini ada sapi bersayapi kemana dia nih hancur Kristen kalau begini caranya lu lucu tadi lucu dikatakan Tuhannya roh setan juga roh yang ngajari anda nyempa Yesus bingung dia bingung anak-anaknya Maria hancur eh Allah akbar inilah inilah jahilnya ya konsep-konsep kayak gini baik-baik ada aja hiburan malam-malamnya hancur muridnya bombom hancur semua eh gurunya bombom tadi ini kayaknya dia lebih cerdas dari bombom ini Bapak cerdas ngulisnya bagus tadi ini bisa menahan dia menguasai loncatan berpikir betul iya dia bisa bermanuver dia iya tapi manuvernya manuvernya dia ke kiri Banyuma nabok dia ke kanan Banyuma nunggu ini tuh hanya terkena hukum fisikal hehehe dia lari ke kiri hehehe kemana lu waduh ada Banyuma di kiri ke kanan dia hehehe ada juga hehehe 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 tapi bagus Bapak ini baik tadi bagus bagus nggak ada kata-kata hujatan yang keluar mantap-mantap saya saya salut mentalnya orang kuat jarang jarangnya terlalu terlalu tinggi yaitu kelebihannya dia hehehe hehehe berhadapan dengan dia beberapa waktu lalu tuh di kerumca apa itu Aduh pusing dah bahasa bahagia hehehe bahas ini juga juga Hai arah kering tapi saya salut sama dia orang kayak gini yang kalau dia kekurangan merasa berani nyumbang dua liter tiga liter biar dia hidup biar ada teman di sekusi hidup sakit iya 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 awet dia katakan tidak mungkin Tuhan punya anak kata dia iya lucu Tuhan punya ibu apa mungkin punya sepupu Yohannes gimana itu ada tolakan Yahudi dia Tuhan kan hehehe lucu-lucu-lucu Aduh ujian-lucu-lucu Hei lucky-lucu mau ada yang jantan perut saya sampai tertawa juga hai hai eh enaknya kalau dingin di haus-haus begini ada yang buatkan ini ya ST ya mana bisa ST Gini Ari Panas soalnya digomotikan asing Hai bukannya di gunung ini belum ahad baru kita ke gunung bersiap saya tunggu-tunggu ompot ternyata aduh mana berani si pot itu mengecewakan ompot enggak berani dia pandang orang-orang tunggu walaupun teriak-teriak para ulama siapkan tempat saya ih siapa lu tempatnya seuruh Dewanis itu di kubangan labu baik teman-teman kembali kita umumkan terkait dengan kegiatan kita nanti bulan Susi Ramadan ya jangan bosan-bosan untuk mendengarkan pengumuman ini karena ini untuk kepentingan umat juga untuk kita menghidupkan suasana masjid kita yang ada di gunung jadi yang ingin datang untuk berbuka puasa bersama tarawi bersama silahkan nanti impokan ke eh siapa eh host kita ya Bang Sadli Dinda Sadli Nanda Sadli untuk supaya nanti kita meriahkan di atas rame-rame seperti itu maksudnya jadi teman-teman yang punya keinginan datang silahkan di impokan kepada panidia kita kita tarawi bersama buka-buka bersama yang mau kemping silahkan kemping bersama Hai yang mau pengajian-kajian juga silahkan Hai bisa kajian di tengah-tengah eh halaman ya taman-taman maksudnya tempatnya hisugi kemarin nyalakan api unggun situ bagus tuh kan sudah terang tuh kita tambahkan lampu Oh mantap jadi disitu kita bisa ngaji ada arusan bersama sampai subuh nanti ada Wifi juga kita ada Wifi ada dua ya nanti tinggal dibelikan kotanya untuk live kita bisa kemudian eh di halaman atau di taman itu sambil bermain dengan kelinci kan malam-malam nyalakan api unggun sambil kita dialog atau debat diskusi kan bisa di live kan situ ini orbit saya nih kalau disana ngangkat enggak ya soalnya kartunya kartu Riau enggak sempati Hai berkomsel kurasa bisa Hai wabarakatuh Waalaikumsalam 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 salam hormat burundah salam hormat Bang Andi Ustaz Sugi semuanya selamat malam salam hormat kembali Bang Bang cuman meneruskan yang tadi aja nih Bang lucu lucunya dimana Bang lucunya dibanding ayo ini Bang salam kenal dari Medan Manga Oh Medan Horas Horas lucunya dimana dunia dimana kata Bapak itu tadi kan Yesus kan tidak diterima di Israel dibuang jadi kami ambillah kata-kata kami yang nampung kata hahaha ya sih burundah itu aja bingung siap rohingya soalnya kan aku aku pribadi ya fans berat apalagi Indonesia terutama Bang Jumal Bang Andi Ustaz Sugi lah semua pengkores juga nyamak aja di selama nih nyimak aja sih Oh kirain mau beneran pijat pundak hahaha cuman teruskan yang tadi aja Pak Bapak Bapak lagi penggal di buang karena dibuang kami tampung lah katanya hahaha hahaha oke burundah ya oke makasih Bang Andi eh eh bentar kalau beneran fansnya Ustaz Sugi coba aku tanya ada berapa pecinya Ustaz Sugi satu aja itu aja terus sudah dua puluh tahun ih sembarangan banyak eh sembarangan hahaha bang gore sehat selalu burundah iya lagi bang ini ini harus apancap nih biar gadis akan cuma satu FPC saya ini hahah iya ini hahaha iya bang iya bang sehat-sehat semuanya bang tapi itu topimu kenapa masko masko miring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehehehehe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai terima jam udah ini anak minta nah dikasih neko nggak ini lagi barunya Wih orang kantoran assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gini waalaikumussalam Ini hari masih di kantor bang Jai dia persiapan menggunakan di Oh iya iya mau ke mesin kita terawih u yang saya membuat Anu anak saya fitinya jadi foto ini kira 51 doang ini 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 jilbabnya ibu ini dipanggil orangnya tidurkan itu horden di puter kain belum jadi ini bukelah meja Iya horden di putar deh horden ya banyak dari sini lu banyak Hai baik terima kasih yang dan wasyukradillahi wabadu yang saya melihatkan guru-guru kami kanda Jum'ah kanda handi dan semuanya saya tadi dengar pengumuman untuk acara di bulan Ramadan kebetulan pas saya scroll ada pengumuman tapi setengah saya dengar alamatnya dimana kanda Jum'ah di gua kabupaten gua wisata rumah Hobbit Bolangi depan wisata ada masjid kita disitu Nur Molida Oh iya iya kebetulan saya sahabat karibnya Ustadz Alif rumah saya juga juga deket banget sama beliau dan kami memang sering komunikasi saya pernah ini video call juga dengan kanda Jum'ah waktu itu berserta Ustadz Alif ya Oh iya 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 ya ingat ya Bang ya Insya Allah Abang dimana di kota mana ini saya di Bandar Lampung di Bandar Lampung Masya Allah ya kebetulan dan gurunya Ustadz Alif itu sahabat saya satu pengurus ponpes di kota Bandar Lampung Masya Allah itu saya memang aktif di medsos baru kanda ini saya mendisposisikan diri beserta Ustadz Hanafi Ustadz Yajuba dan teman-teman untuk ada juga kami kan ada di Komal itu ada IB Islam bersatu kemudian pejuang Islam Ustadz Hanafi kebetulan saya yang sering mengisi kajian-kajian itu Ustadz Hanafi saya pengen sekali waktu pengen di tengah-tengah guru-guru semua Alhamdulillah perkembangan demi perkembangan di media sosial khususnya untuk Apolo Jet saya apresiasi mudah-mudahan menuju ke Ramadan ini kita semua diberikan sehatan amin amin beribadah juga saya ikuti juga perkembangan-perkembangan seperti terakhir kemarin ada beberapa yang naik yang memang biang-biang kisru saya juga sudah informasikan buat teman-teman untuk kiamat dan sejenisnya ya yang sealamnya dengan kiamat itu saya untuk minta untuk tidak diberi fasilitas sebetulnya kemarin di roomnya Jack Supi juga kebetulan terakhir dengan saya kan itu saya sudah sampaikan teman-teman kemudian ini kanda semuanya guru-guruku mohon maaf kalau memang saya karena saya punya kapasitas Apolo Jet khususnya untuk pengetahuan di Babel yang memang saya paham dengan diri saya maka saya mendisposisikan diri untuk kerana yang di internal muslim tapi ya kalau ketemu kita tidak mundur saya selalu menyimak terus kanda Andi Celebe kanda Zuma semua saya sering aktif melihat karena memang di bawah dan pengikut-pengikut viewers ini memang banyak sekali jadi memang saya hanya nonton dan mencari ilmu selalu apa yang disampaikan kanda Andi Andi kanda Zuma saya catat melalui buku-buku itu sehingga saya bisa saya hanya bertugas untuk mengulik seperti Abdon dan teman-teman saya ajak berdiskusi yang real yang real kanda Zuma mohon maaf mengaku semua barengkali ya karena orang Kristen dia tidak mengerti tentang Al-Quran nah ketika kita bahas dengan bahasa Al-Quran ya terserah mereka kalau mintanya apa kita akan jelaskan gitu kan ya ini saya sudah mohon maaf kanda saya memang kadang-kadang hadir di tengah-tengah orang yang kadang-kadang tidak satu frekuensi dengan kita seperti saya umumkan disini seperti ada beberapa hal ada yang satu kampung dengan saya seperti teman-teman PPJ terus apalagi itu bukan agama biasa dan seterusnya itu tetangga saya itu disini nah saya berupaya untuk agar supaya di media sosial ini kan banyak rom-rom yang fotonya sama dengan kanda Juma kanda Andi kanda Alif tapi ternyata mereka memang orang-orang yang memang kalau orang kafir masih mending ya kalau ini bukan orang kafir lagi udah firkohnya udah lain lagi gitu kan firkohnya beda ya Islam bukan kafir bukan apa itu udah gak jelas lagi nah itu kalau visi deking udah udah jelas-jelas lah kita paham gitu nah sejauh inilah kanda semua guru-guruku saya mengikuti tapi saya juga sering juga dengan mican saya komunikasi Yunda Yunda Bichan saya komunikasi Masya Allah jadi saya naik disini bukan untuk minta dikenal ya kanda ya bukan saya minta doanya ketika nanti saya bernarasi kurang menguasai dinilai oleh guru-guru kurunda kami semua mohon untuk kiranya bisa untuk di DM kalau ada suatu perbedaan ya karena saya mengambil link yang untuk di internal muslim karena di muslim ini sendiri yang tidak menguasai tiba-tiba berinteraksi dengan orang-orang yang biasa berdiskusi sehingga menjadi confused kemudian menjadi hal yang menjatuhkan martabat muslim itu sendiri itu dari saya guru-guru guru-guru dan semua terima kasih terima kasih dan saya kemarin pernah 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 punya niat di bandar Lampung kan saya ada fasilitas untuk membuat satu buku tapi belum sempat sama Ustadz Alip untuk mendatanginya saya akan buat buku secara nasional bahkan mungkin nanti kan hanya internasional untuk sejarah apologit kekinian di masa modern itu nanti insya Allah saya dengan Ustadz Alip sengaja akan datang ke Gurunda ke Kanda Jumat juga Kanda Andi semuanya saya mohon izin agar supaya untuk bisa kita jadikan sejarah bahwa perjuangan ini tidak hanya sekedar seremonial kan gitu tetapi ada mencatat satu sejarah yang nantinya akan ada penerus gitu ya akan ada penerus untuk berjuang di atas muka bumi risalah risalah islam ini gitu Gurunda kami mohon maaf ini sudah mengganggu Gurunda semuanya enggak enggak mohon maaf kami pun kalau misalnya ada dari kami pihak api atau apologit islam yang salah menarasikan Al-Quran Al-Karim atau hadits kami pun mohon membuka diri untuk ditegur diluruskan kemudian akhi karena jujur diantara kami bahkan saya sendiri itu ya bukan ahli di bidang itu hanya mengetahui luarnya saja tapi kalau masuk ke dalam rana nahusara balaga irab dan seterusnya antum pakarnya kan jadi kalau misalnya ada yang keliru ada yang salah di kami perlu kemudian segera untuk ditangani jangan sungkan untuk menghubungi kami lihat DM lewat HP kami pasti terima itu semua insyaallah saya sudah follow semua kok guru-guruku semua ini sudah saya follow semua cuman saya tidak dikenalnya maka tidak fullback insyaallah saya walaupun tidak kita saling kena insyaallah kita di akhirat klat bertemu bahwa saya sama-sama memang berjuang untuk bagaimana menegakkan tawhid meluruskan akidat menanam keyakinan untuk semua ikhwan muslimin musliman itu saja kandaku semua terima kasih mohon izin di follow back saya biar supaya kalau kangen bisa DM bisa terdeteksi baik dengan akun saya ini akun 4 kayaknya kita belum berteman coba saya DM ya baik oke saya sudah follow baik nanti saya follow back oke itu saja gurunda terima kasih sudah mengganggu ini sedikit saya izin turun dulu untuk menyimak insyaallah ada pasien selanjutnya yang bisa guruskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah indahnya islam ilmu tawadu yang sangat luar biasa dari beliau betul oke teman-teman masyarakat dulu adalah kita ibu Pak Uji ya Pak Uji ya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang eh laki-laki ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suaranya ibu habis puluh ya bu ya lagi puluh bu enggak enggak bang kecil suaranya bu bab oh suaranya kecil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh laki-laki bang handi waalaikum salam salam kenal bang semuanya bang iya bang kenal iya salam kenal saudaraku bang suaranya dong suaranya kecil iya kecil banget bang suaranya iya bang ya iya suaranya kecil bang bagus bang enggak dengar indah ini enggak jelas ngomong apa apalagi di tempat saya hujan iya ya halo halo cek 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 ya udah disampaikan aja bang silahkan apa iya enggak dengar oh ini lagi ibu Najwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 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 najuang pak alhamdulillah oh iya iya maaf mama silahkan wabarakatuh 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 sehat waalaikumsalam bang sehat alhamdulillah iya hai 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 iya saya naik bang mau tanya nih ada kepanyaan ya dari surat dari Al-Quran silahkan kalau dia banget silahkan Bang ya yang berbunyi Allah Masyarakat Al-Fatihah Hai Cik Cik teman-teman dengar suara saudara kita ini enggak Hai bahkan didengar enggak iya Hai kok bisa Halo Iya dia mengatakan bawa Hai itu ada bau-bau Imran apa yang mana wabang tadi suaranya kecil enggak jelas banget kayak ngomong dalam kolam kalau gini udah deh belum belum ya Halo dia Bang Handi jelas Bang Handi Iya kurang lebih ya gitu-gitu deh coba tanya ulang ya saya mau pertanyaan ini Bang dalam surat ar-ro'du ar-ro' ayat sebelas itu Bang iya ya yang A'udhu bilaimah syaitan rojim lahu mu'akibatun min bayini yadaihi wa min khorfihi yafadunahu min amrillah minallah la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma biampusihim wa illa aradallahu biqawmin su'anfala maradalah wama lahu min duni hii nyuwal itu uang Arap 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 kan ya Bang sebelas Iya Arap kok punya gitu Arap 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 Dua iya itu yang enggak yang mau tanya artinya dari inna lohala yugayiru ma biqawmin yang gitu Bang bukanlah Arap itu Bang lanjut bukan lanjut inna lohala yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma biampusihim iya itu maksudnya ya ya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum iya sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka itu betul ya ya betul Bang oke nah ayat ini menerangkan kemudian bahwasanya apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain daripada Allah itu sendiri di dalam Al-Quran Al-Karim di ayat lain diterangkan dan pelihara dirimu dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu nah artinya apa ketika ada perintah disini sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dirinya sendiri artinya bahwasanya Tuhan maha teliti Tuhan itu mengawasi Tuhan itu cermat Tuhan itu kemudian melihat bagaimana kemudian keadaan manusia itu tidak dilihat dari dampak yang ada di permukaan tapi yang ada dalam hati yang ada dalam hati Hai paham gak ini saudara eh paham sih Bang cuman eh kalau saya kalau saya kan eh pekerja ya pengusaha gitu eh saya udah tiga kali eh apa tiga kali buka usaha sendiri gitu ya iya cuma gagal terus gitu saya baca surat-surat ini ayat ini Allah tidak akan merubah suatu kaum gitu sebelum eh dirinya merubah dirinya gitu terus ya eh saya mohon penjelasannya gitu supaya hati saya mohon pencerahan lah intinya supaya hati saya bisa eh tenang gitu dengan ayat ini gitu maksudnya gimana itu Bang Handi karena kalau kalau berbicara mengenai dalil ini eh lalu saudara hubungkan dengan usaha ya ya biasanya eh eh denger juga dari apa dari tipi-tipi gitu para ustad-ustad coba untuk melubah diri sendiri gitu karena Allah tidak akan melubah suatu kaum gitu nggak usah dipersulit gini loh ya eh kalau anda tidur ya nggak mungkin dong dapat rezeki itu aja sih anda harus kita semua harus tetap semangat berusaha berdoa giat gitu loh itu maksudnya jadi anda ini tidak akan kaya ya kalau hanya tidur nggak mungkin dulu aku dari langit itu sederhananya Pak saya udah tiga kali buka usaha gitu sudah tiga kali buka usaha nah ya kalau ini Bang Jumat dia udah tiga kali gagal ini gimana mohon pencerahannya dengan ayat ini supaya saya lebih yakin lagi gitu namanya gitu gitu doang ya jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai usaha dengan ayat tadi itu tak ada hubungannya Bang oh iya ini ayat ini terkait dengan apa eh terkait dengan usaha manusia di dalam menyelamatkan dirinya ya jadi tidak baik menjadi baik bukan berbicara mengenai usaha ya nah sedangkan kalau kita berbicara mengenai eh apa yang saudara sampaikan ini terkait dengan ayat ini itu bisa kita lihat kita kaitkan dengan surat An-Najam ayat 39 sampai 42 itu itu kenapa kenapa bisa digabungkan dengan ayat An-Najam ayat 39 sampai 42 itu tadi karena ini terkait dengan keselamatan di akhirat oh iya coba lihat di dalam surat An-Najam ayat 40 Pak Ini iyi iya iya ini karena agak Sayang sekali tadi Ustadz kita udah pulang ya Udah turun Udah pak Terangkan aja tuh pak Terangkan aja Iya kalau ayat ini sama seperti dasar yang tadi itu pak Bahwasanya usaha yang dimaksudkan di dalam surah yang pertama yang bapak tanyakan Itu terkait dengan usaha kita akan keselamatan kita di dunia dan di akhirat Nah ini tidak berbicara mengenai apa yang bapak sedang usahakan sekarang Tapi meskipun demikian Meskipun demikian apabila kemudian bapak benar-benar ingin merubah Nah usaha apa merubah nasib dalam hal ekonomi Ya tetaplah ikhtiar pak Usaha yang tidak kemudian mendatangkan keputusasaan Usaha dan ikhtiar lalu diimplementasikan dengan doa yang tak putus-putusnya kepada Allah Kalaupun kemudian usaha itu gagal Jangan memandang itu sebagai sebuah Apa kesalahan Atau sebuah keadaan yang mana Tuhan tidak cinta kepada bapak Enggak Justru kemungkinan Kemungkinan itu adalah Rasa cinta Tuhan kepada saudara Kenapa Selama anda Tidak mendapatkan kemudian apa yang anda inginkan Ibadah anda baik Benar ya Siang malam rajin sholat Nah Allah itu maha melihat Allah itu maha mendengar Allah itu maha mengetahui apa yang terjadi ke depan Allah cinta kepada anda pada saat yang sekarang ini Anda melihat ketika anda diberi rezeki Bisa jadi anda lupa dengan Allah Sehingga Tuhan tidak memberikan Bisa jadi seperti itu Bisa jadi seperti itu Karena Al-Quran mengatakan Sesungguhnya usahanya itu Kala akan diperlihatkan kepadanya Kemudian akan diberi balasan kepadanya Dengan balasan yang paling sempurna Jadi kalau misalnya Bapak berusaha Gagal ikhlas Ya Allah Mungkin ini belum rencanamu Mungkin ini di luar rencanamu Saya ikhlas usaha lagi Allah akan melihat itu Pak Allah akan melihat Allah akan melihat upaya-upaya Bapak Jadi jangan berputus asa Insya Allah Tuhan akan memberikan apa yang Bapak inginkan Amin Selama Bapak kemudian Mempermudah urusan orang lain Nah ini ada rahasia nih Pak Rahasia di saya nih Sebagai orang yang juga pernah mengalami keadaan yang sama Ini pengalaman pribadi Boleh Bapak ikuti Ini ilmu hikmah Boleh juga Bapak tidak ikuti Jadi Dulu juga saya pernah banyak usaha Bukan banyak sekaligus Tapi ini gagal Itu gagal Ini gagal Itu gagal Akhirnya saya kembali menyadari bahwasannya Ya ini kan kehendak Tuhan Sekuat apapun saya membanting tulang Kalau Tuhan kemudian Tidak menginginkan Keberhasilan Di situ Maka saya tidak akan pernah kemudian bisa berhasil Meskipun kepala dibawa kaki di atas Kalau Tuhan tidak meridai Itu tidak akan pernah bisa terjadi Apakah kemudian saya menyalahkan Tuhan? Tidak Lalu apa yang saya lakukan? Saya Siang malam merayu Tuhan Saya rayu Allah Sampai pada akhirnya Saya merasa bahwa Saya ingin di dalam kehidupan saya ini dipermudah oleh Allah Maka sejak itu Saya senantiasa mempermudah urusan siapapun yang datang kepada saya Meskipun saya juga dalam keadaan sulit Ini bukan teori pak Ini fakta Ini keluarga saya banyak nonton Staff saya juga banyak nonton Itu fakta dalam kehidupan saya Mulai sejak itu pak Saya memperbanyak solawat Saya mempermudah semua urusan orang Meskipun saya sendiri dalam keadaan sulit Uang di dompet tinggal 50 ribu Ketika ada orang yang datang Kemudian minta untuk ditraktir Tak kasih duit itu pak Ihlas Lillahi ta'ala Apa yang terjadi? Saban hari Esok hari kok Loh Ini kok ada berubah? Gampang saja orang bisa membantu Ada saja kemudian orang yang datang kepada kita Sampai pak Kenyataan ini Bukan sesuatu yang bohong Sampai ada orang yang datang dengan ikhlasnya memberikan saya duit miliaran pun Waktu itu Tapi saya tolak Nah ini Bang Handi ada saksi Akhi Sugi ada saksi Saya dikasih duit Apa yang saya katakan kepada beliau Duit ini jangan kasih secara pribadi Duit ini digunakan untuk apapun yang bisa bermanfaat Akhirnya apa? Kita buat layasan MMCI waktu itu Tidak selesai sampai situ pak Saya dikasih rumah Dikasih rumah Dikasih mobil Itu loh pak Ini fakta Ternyata setelah saya belajar Ya Allah akan mempermudah kita kemudian Ketika kita mempermudah urusan saudara-saudara kita Bukan hanya sebagai seorang muslim Tapi non muslim pun ketika mereka butuh bantuan Kita juga bantu Kalaupun kita tidak bisa membantu Kita ikhlas dan ridak mendengarkan keluhan mereka Nah inilah yang kemudian Yang saya sampaikan kepada bapak Ini pengalaman pribadi saya Saya tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah Karena kenapa Boleh jadi Hal yang kita anggap buruk Justru itu adalah sesuatu yang baik untuk kita Boleh jadi Hal yang sesuatu yang baik menurut kita Itu adalah sesuatu yang buruk bagi Allah Bisa jadi pak Ada pengalaman waktu saya masih kuliah dulu Ada teman saya datang kepada saya Saya lagi di taman nih membaca Datang kepada saya Dikantakan kepada saya Bro Kenapa? Eh anak-anak itu jahat kali sama aku ya Kenapa memang? Ya kan mau pergi sana Makan ini bareng-bareng Padahal tidak ada boncengannya Saya kan harusnya ikut Padahal aku lari sekencang-kencangnya kejar mereka Tapi saya dilarang ikut Saya kok selalu merasa dikucilkan ya Sama gengnya mereka Jadi aku tepuk pahanya dia kan Temanku itu Didok namanya Didok Didok Sebelum gini Dok Kamu jangan selalu negatif deh Ya tidak Ini sengaja mereka panggil Kita membuat acara apa gitu Mungkin apalah waktu itu Kalau tidak salah mereka ingin makan mangga gitu Kamu tidak usah seperti itu Kamu negatif selalu Selalu kamu itu selalu berpikir negatif Apa yang terjadi bang? Belum juga 30 menit Dia duduk di samping saya Anak-anak perempuan itu pada teriak dari luar Dari ruangan Dari ruangan fakultas saya itu Teriak Orang mengheboh Apa yang terjadi? Andai saja tadi teman saya itu naik di motor itu Sama-sama Indahillahi wa indahillahi rancu Itu hikmah Jadi kita tidak boleh kemudian berpikir negatif Hal yang dianggap tadinya tidak baik Belum tentu itu tidak baik bagi kita Bisa jadi itu adalah sesuatu yang baik Jadi kalau misalnya Saudara saya gagal Kemudian gagal lagi Kemudian gagal lagi Ingat Prinsip bisnis itu Kesuksesan itu Dikelilingi oleh kegagalan Itu prinsip bisnis Itu prinsip bisnis itu Orang memecahkan batu Batu yang besar Itu tidak akan pernah bisa pecah dalam pukulan pertama Pukulan kedua Pukulan ketiga Pukulan keempat Sampai kepada pukulan sepuluh baru pecah Pukulan kesepuluhkah yang memecahkan kemudian batu itu tidak Pukulan yang memecahkan batu itu adalah pukulan pertama Ditambah ke pukulan kedua Ditambah ke pukulan ketiga Keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesempat Barulah bisa pecah Jadi kegagalan itu akan mengantar kita kepada kesuksesan Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan mengeluh Jangan menyerah Dan jangan negatif thinking Baik terhadap Allah Maupun kepada seseorang manusia Tetap berusaha Ambil air wudhu Dan tetaplah senyum Ya Rabb Indah kali ujian Mughali ini Nah gitu Itu yang saya pakai Bang Alhamdulillah